yo guys balik lagi bareng saya rian dan apa kabar kalian hari ini saya harap kalian semua sehat selalu ya guys dan di video kali ini saya akan bagikan lagi satu tutorial edit jedak jeduk full effect yang pastinya keren ya guys untuk kalian dan untuk contoh videonya kalian bisa lihat dulu seperti ini guys oke jadi itu contoh dari video yang bakal kita edit kali ini guys dan untuk semua bahan kemudian untuk lagu yang sudah saya gunakan sudah saya sertakan di description box dan nanti kalian bisa download aja guys dan untuk aplikasinya seperti biasa disini saya pakai CapCut buat kalian yang belum download CapCut kalian bisa download dulu di playstore atau kalian bisa juga untuk cek link aplikasinya di description box dari video ini dan sebelum kita lanjut ke tutorialnya buat kalian yang sedang menyaksikan video ini jangan lupa klik tombol like, komen, share dan yang belum subscribe boleh di subscribe dulu ya guys biar kalian jadi orang pertama yang bakal dapat notifikasi kalau saya upload video terbaru oke kalau sudah langsung saja kita ke tutorial ya guys let's go oke guys langkah pertama disini kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut setelah itu kalian bisa klik di project baru dan disini silahkan kalian tambahin foto guys jadi untuk contohnya itu saya cuma pakai 2 foto ya guys tapi kalau kalian mau buat seperti yang di video sudah saya buat itu kan ada sekitar 4 foto yang saya gunakan nanti kalian bisa pakai 4 foto guys tapi disini untuk contohnya itu saya hanya kasih di 2 foto aja guys nanti biar kalian bisa ikuti oke kalau kalian sudah masukkan fotonya untuk watermark dari CapCutnya itu jangan lupa kalian hilangin dan setelah itu disini kalian bisa ubah untuk format layarnya ini guys jadi untuk format layarnya itu saya bisa gunakan yang 9 banding 16 nah kayak gini kemudian tinggal kita sesuaikan fotonya itu dengan ukuran dari format layar yang kita udah ubah itu guys nah jadi kayak gitu dan kalau sudah disini kalian tinggal tambahin untuk animasinya jadi untuk animasinya ini saya pakai animasi yang masuk semua ya guys jadi tinggal kalian klik di animasi kemudian disini untuk animasi masuk yang pertama kita pilih yang ayun ke bawah guys nah jadi yang ini kemudian durasinya itu jangan lupa kalian fullkan dan untuk foto yang kedua itu kita pakai animasi yang ini guys yang ayun ke kanan nah yang ini yang ayun ke kanan oke dan durasinya itu jangan lupa kalian fullkan juga setelah itu kalian bisa klik centang dan next disini kalian bisa simpan untuk hasilnya ini hasil dari foto yang sudah kita edit ini tapi disini kita simpannya itu satu persatu dulu guys jadi kalian bisa hapus dulu salah satu project yang sudah kita edit kita simpan dulu untuk di project yang pertama kayak gini untuk resolusinya kalian atur saja ke 720 kemudian kalian ekspor dan next disini kalau sudah kalian jangan klik di selesai guys tapi kalian klik di icon anak panah yang ke kiri itu kemudian kalian klik undo biar hasil project yang kedua yang kita buat tadi muncul kayak gini guys kemudian untuk project awal kalian hapus dan disini kita simpan lagi untuk project yang kedua dengan resolusi yang sama yaitu 720 kemudian kalian ekspor nah jadi kayak gitu guys jadi disini terserah kalian mau buat di berapa foto tapi untuk contohnya saya pakai dua foto aja kayak gini guys oke setelah itu disini kita buat project baru lagi nah jadi kalian bisa masukin hasil editan yang sudah saya buat nah kayak gini ini mentahan ya guys mentahan dari stay nah kayak gini untuk watermark dari cap cardnya itu jangan lupa kalian hilangin dan suara audio pada ini pada video yang ini mentahan video ini kita hilangin juga guys kayak gitu dan disini kalian bisa masukin untuk audionya ini jadi untuk audionya ini saya ini ya guys saya convert dari video yang sudah saya buat nah kayak gini oke nah kayak gini ya guys ini saya convert dari video yang sudah saya buat kayak gini oke dan kalau kalian sudah tambahin audionya disini kita berikan tanda beat dulu guys di bagian audionya ini dan untuk kalian yang belum bisa buat tanda beat untuk durasi sesuai dengan tanda beat yang saya buat disini kalian bisa lihat seperti ini guys nah trik kayak gitu disitu kalian bisa screenshot atau kalian bisa catat saja biar nanti kalian bisa mudah untuk ngeditnya guys dan untuk kalian yang mau tau cara buat tanda beat jadi seperti ini kalian bisa play lagunya sambil kita berikan tanda beatnya itu seperti ini guys oke jadi kayak gitu ya guys untuk membuat tanda beatnya itu dan untuk beat pertamanya ini itu kalian tinggal pasin aja dengan grafik di grafik audio yang ini guys nah dari kayak gitu pas disini guys oke kalau sudah kalian bisa klik centang dan disini tinggal kalian pasin juga untuk mentahan videonya itu dengan grafiknya ini nah jadi ini kan sudah bener-bener pas ya guys jadi sudah pas dengan tanda beatnya itu nah jadi kayak gitu oke kalau sudah disini kalian bisa masukin hasil yang sudah kita edit sebelumnya itu hasil videonya itu jadi kita masukin duluan yang ini ya guys yang ayun ke bawah nah dengan yang fotonya itu yang kita buat ayun ke bawah kayak gini nah jadi kayak gitu ya oke kalau kalian sudah masukin fotonya ini maksudnya kalian sudah masukin videonya ini disini tinggal kalian perkecilnya itu dari bagian kiri ke kanan seperti ini guys nah jadi kalian perkecilnya itu usahain pas kalian play musiknya itu jedek-jedeknya itu pas sesuai ya guys jadi kayak gini nah kalau sudah pas seperti itu disini tinggal kalian perkecil saja kalian perkecil untuk durasi videonya itu dari bagian kanan ke kiri seperti ini oke kalau sudah disini tinggal kalian salin saja untuk hasilnya itu kalian salin jadi 4 potongan video guys nah jadi kayak gini kita salin jadi 4 potongan video kemudian disini tinggal kalian sesuai inch saja untuk potongan videonya itu dengan durasi dari tanda bitnya itu guys nah jadi kayak gini dan untuk di bagian potongan selanjutnya itu kalian bisa tambahin dengan overlay overlay emoticon kayak gini ya guys nah jadi ini ada overlay emoticon yang sudah saya buat seperti ini ini kita bikin di tanda bit yang selanjutnya nah jadi kayak gitu oke kalau sudah disini kalian tinggal ini ya guys kalian bisa tambahin animasinya di potongan-potongan videonya ini jadi untuk animasinya itu kalian bisa pakai animasi yang kombo dan untuk keempat potongan videonya itu kita pakai animasi yang perbesar satu nah jadi dari yang kombo kemudian kalian bisa pilih yang perbesar satu kayak gini nah jadi seperti itu guys kemudian untuk di bagian emoticonnya itu untuk di overlay emoticonnya itu itu kalian bisa pakai animasi yang kereta nah jadi kayak gitu oke dan kalau sudah disini kalian bisa ini ya guys kalian bisa tambahin efek nah jadi untuk efeknya itu kalian bisa untuk efek yang pertama kalian bisa pilih yang di acara TV dan kalian pilih yang waktu berhenti nah ini guys kalau pakai efek yang waktu berhenti kayak gini untuk efeknya itu kalian tinggal pasin aja ke bagian potongan video yang pertama nah kayak gini oke dan next untuk di bagian potongan video yang kedua itu itu kalian bisa miringin dulu untuk fotonya itu ya guys nah jadi untuk ukuran miringnya itu saya pakai di 15 derajat ya guys nah jadi kayak gini disini saya buat di 15 derajat nah kayak gini kemudian untuk di yang selanjutnya untuk di potongan ketiga kita miringinnya itu berlawanan arah guys nah jadi kayak gini untuk miringinnya mic kemiringannya itu kita juga pakai yang 15 derajat nah seperti ini dan kalau sudah jadi seperti ini untuk di bagian awal bagian potongan foto yang potongan video yang kedua ini itu kalian bisa pilih di edit kemudian kalian pilih cermin nah biar kayak ada cermin kayak gitu guys jadi kayak gitu dan kalau sudah disini kalian tinggal masukin untuk efeknya lagi dan untuk efeknya itu kalian bisa pilih dari bagian efek yang bagi ini guys kemudian kalian pilih yang hitam putih nah jadi kayak gini oke kita masukin efek yang hitam putih nah tadi untuk efek yang hitam putihnya itu kalian buat di bagian yang kedua dan ketiga ini guys nah jadi kayak gitu oke next disini kalian bisa masukin dulu untuk overlay jadi untuk overlaynya itu kita pakai dari video yang sama ya guys seperti yang sudah kita upload ini nah jadi kayak gini kalian masukin overlay dan untuk durasi dari overlaynya itu disini tinggal kalian sesuaikan saja dengan dedek-dedeknya itu guys nah jadi tinggal kalian play nah kalau misalkan sudah pas dengan dedek-dedeknya itu tinggal kalian perkecil dari bagian kanan ke kiri seperti ini lagi guys nah jadi kayak gitu dan disini untuk overlay video overlaynya itu jangan lupa kalian perbesar hingga menutupi seluruh layarnya itu guys nah jadi kayak gini oke dan setelah itu disini kalian bisa tambahin lagi efek kalian masukin dulu untuk efeknya ini jadi disini untuk efeknya itu kita pakai efek yang ini guys jadi kita pilih efek yang ini dulu yang acara TV kemudian disini kalian pilih yang retak makin ini kalian tambahin efek retak dan untuk efek retaknya itu kalian buat di pas disini ya guys pas di overlay fotonya ini kalian buat disini kemudian kalian klik di efeknya efek retaknya itu kemudian kalian pilih objek dan kalian pilih di overlay oke nah jadi biar efek yang retaknya itu hanya hanya dipaskan di foto overlaynya itu video overlaynya itu aja guys nah jadi kayak gini oke dan setelah itu disini kalian bisa tambahkan lagi efek dan untuk efeknya yang selanjutnya itu kalian bisa pilih efek yang komik dan kalian pilih yang nyala api satu kayak gini oke kita tambahkan efeknya api satu kemudian untuk efek yang nyala api satunya itu kalian bisa pilih objek juga dan pilih semua video biar efek yang nyala api satunya itu biar menyeluruh ya guys ke seluruh bagian videonya itu dan untuk efek yang selanjutnya kalian bisa pakai efek dasar dan disini tinggal kalian pilih yang guncang nah kayak gini guys dan untuk efek yang guncangnya itu kalian tinggal buat mulai dari potongan foto yang keempat ini ya guys nah jadi kayak biar ada efek kayak getar gitu ya guys nah jadi kayak dari getar-getar kemudian fotonya itu retak seperti itu nah tadi seperti itu aja guys jadi sebenarnya sangat simpel sih untuk cara ngedit seperti ini disini tinggal kalian bagaimana kalian itu kreatif dalam menambahkan untuk efek-efeknya ini guys jadi disini saya coba play dari bagian sini ya guys biar kalian bisa lihat untuk hasil sementara yang sudah kita buat nah jadi kayak gitu guys mungkin disini agak patah-patah ya guys soalnya disini saya sambil nge-record juga dan ya kalau kita sambil nge-record di CapCut itu biasa sering gitu ya guys jadi agak patah-patah gitu oke next disini kalian bisa tambahin lagi project yang kedua dengan animasi yang berbeda itu yang sudah kita buat nah kayak gini nah disini kalian tinggal perkecil lagi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di awal ya guys jadi perkecilnya itu dari bagian kiri ke kanan sampai video yang kalian tambahin itu pas dengan jaduk-jaduk lagunya itu guys jadi kayak gini nah kalau misalkan belum pas tinggal kalian atur lagi biar pas ya guys nah kalau misalkan sudah pas seperti itu untuk videonya itu kalian bisa perkecil ke beat yang selanjutnya kayak gini oke kemudian disini kalian tinggal salin jadi tiga ya guys untuk ini kita salin aja jadi tiga kayak gini jadi tiga potongan video kayak gini kemudian disini tinggal kita paskan aja dengan tanda beat dan selanjutnya untuk di potongan selanjutnya ini kalian tinggal salin dari overlay yang ini guys yang emoticon itu kalian salin kemudian kalian pindahin paling belakang dari videonya itu guys potongan videonya itu dan selesaiin aja durasi dari overlay emoticonnya itu dengan tanda beatnya itu guys nah nanti hasilnya itu kayak gini oke jadi kayak gitu guys dan selanjutnya disini tinggal kalian ini ya guys kalian tinggal salin saja untuk efeknya itu ke potongan selanjutnya jadi untuk efeknya itu tinggal disalin aja kayak gini kemudian pindahin aja ke project yang sudah kita buat tadi ya guys nah jadi kayak gini ini tinggal kalian salin aja guys untuk efek-efeknya itu tinggal disalin aja ke potongan video yang selanjutnya ini dan nanti hasilnya kayak gini oke setelah itu jangan lupa kalian tambahin animasi ya guys di tiap potongan video yang sudah kita tambahin ini jadi untuk animasinya itu animasinya itu yang sama seperti yang sudah saya jelaskan di project awal tadi guys ini yang combo kemudian yang perbesar kemudian disini jangan lupa kalian buat miringin ya guys untuk videonya ini jadi disini kalian tinggal klik di potongan video yang kedua kayak gini kemudian kalian bisa buat miring seperti ini guys miringinnya itu disini saya pakai yang 15 derajat juga kayak gini untuk yang sebelah kita miringinnya itu berlawanan arah oke dan jangan lupa kalian tambahin juga biar ada efek mirror jadi kalian bisa pilih di bagian edit kemudian pilih cermin kayak gini nah dari kayak gitu guys oke next disini kalian tinggal tambahin overlay ya guys di bagian emoticonnya ini jadi untuk overlaynya itu tinggal tambahin aja dengan video yang sama pokoknya seperti yang sudah saya jelaskan itu guys dan untuk durasinya itu sesuaikan aja dengan jaduk-jaduknya itu jaduk-jaduk pas di lagunya itu nah kalau sudah pas kayak gitu tinggal perkecil aja untuk bagian video overlaynya ini sesuaikan aja dengan gambar emoticonnya itu kemudian kalian perbesar kayak gini dan setelah itu disini tinggal kalian pindahin aja efeknya itu atau kalian salin aja efeknya itu dari project sebelumnya yang ini nah dari sini kalian tinggal salin kayak gitu kemudian pindahin ke bagian selanjutnya ini guys jadi sebenarnya sangat simpel sih jadi disini kita tinggal buat edit videonya kemudian untuk efeknya itu tinggal kita salin-salin aja seperti ini guys nah dari sesimpel itu sih cara untuk editnya itu jadi untuk di bagian efek yang retaknya itu jangan lupa kalian pilih objek ya guys biar pilih dan pilih di bagian overlay biar efeknya itu hanya dipindahkan ke bagian overlay fotonya itu guys kemudian untuk di bagian nyala api disitu kalian bisa pilih ke semua video kayak gitu dan untuk di bagian guncangnya itu kalian tinggal salin efek guncang dan kita pindahin ke sini ke ujung oke pindahin ke sini kemudian untuk efek guncangnya itu di bagian kedua di bagian project yang ini itu kalian hanya buat pas di sini aja guys di foto overlaynya aja jadi nanti hasilnya itu kayak gini guncangnya itu kita pilih semua video biar guncangnya itu guys ini juga kita ubah ke semua video jadi kayak gitu guys oke disini tinggal kalian salin-salin saja seperti itu guys di bagian selanjutnya jadi disini saya jelaskan sekali lagi biar kalian pada paham ya guys nah jadi untuk kalau di bagian selanjutnya itu kan disini kita tambahin video lagi guys nah jadi disini saya pakai cuma 2 video guys yang saya buat kalau kalian mau buat lebih juga bisa jadi kayak gini kita tambahin nah kalian pasin kayak gini dulu guys oke kalau sudah pas ini tinggal kalian perkecil ke tanda bit yang selanjutnya kayak gini kemudian salin aja jadi 3 ya guys ingat disini kalian hanya perlu salin jadi 3 kayak gini jadi 3 potongan video beda sama yang di depan sini guys kalau di depan itu kan untuk videonya itu kita salin jadi 4 kemudian untuk di bagian selanjutnya sampai bagian akhir itu kalian cukup salin jadi 3 kayak gini guys nah nanti nah jadi kayak gitu untuk di bagian keempat potongan keempat itu kalian tinggal salin dari overlay fotonya itu guys overlay foto emoticonnya itu nah jadi kayak gini gambar emoticonnya itu oke nah kalau sudah jadi seperti ini kan tinggal kalian tambahin animasi aja kita pilih kombo kemudian kita pilih yang perbesar 1 kita buat di semua potongan potongan videonya itu guys kali untuk di bagian emoticonnya itu itu kita pakai animasinya itu yang kereta ya guys kayak gitu oke nah kalau sudah jadi seperti ini ini tinggal kalian miringin fotonya itu aja guys miringinnya ke 15 derajat aja ini yang satunya juga kita miringin berlawanan arah di 15 derajat juga guys dan setelah itu disini kalian tinggal pilih edit kemudian pilih cermin biar ada efek-efek mirror gitu ya guys kayak gitu dan setelahnya untuk efeknya itu tinggal kalian salin aja guys nah jadi kayak gini ini untuk efeknya itu tinggal kalian salin sebenarnya gampang sih guys nah kita salin tinggal kita buat di project yang selanjutnya itu guys nah jadi kayak gini oke jadi sangat mudah sih itu untuk efek-efek yang selanjutnya tinggal kalian salin aja dari depan jadi kayak gitu oke kalau sudah jadi seperti ini tinggal kalian tambahin dulu overlay overlay di bagian emoticonnya itu kita tambahin overlay dengan video yang sama kemudian kita cari pas di jedok-jedoknya itu yang sama juga guys nah kalau sudah pas tinggal kalian perkecil buat di bagian emoticon kayak gitu dan kita perbesar lagi videonya itu guys nah nanti hasilnya itu kayak gini dan setelah itu untuk efeknya itu tinggal kalian salin aja dari bagian depan sini guys nah jadi seperti itu aja jadi sangat simple ya guys ini juga kita salin ini juga kita salin guys kemudian disini tinggal kita ubah ya guys kita tinggal gunung nah jadi kayak gitu jadi sebenarnya sangat simple sih guys nah jadi seperti itu aja dan disini tinggal kalian buat saja sampai di bagian durasi video yang terakhir ya guys dan biar tidak makan banyak waktu juga jadi disini saya jelaskannya itu cuma sampai disini aja dan tinggal kalian ulangi-ulangi aja untuk cara pengeditannya ini sampai di bagian durasi video yang terakhir dan untuk efeknya itu tinggal kalian salin-salin aja seperti yang sudah saya jelaskan itu guys nah oke jadi seperti itu ya guys dan untuk hasilnya seperti ini saya coba play dari awal ya guys biar kalian bisa lihat dan mohon maaf kalau videonya ini agak patah-patah soalnya disini saya bisa nge-record juga ya guys kemudian untuk hasil yang terbaik dari video yang sudah saya buat kalian bisa juga cek di instagram saya link instagramnya ada di description box nanti tinggal di cek aja guys oke jadi mungkin seperti itu aja guys untuk hasil dari editan video kali ini yaitu cara buat jeruk-jeruk dengan full efek sepertinya guys dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan yang terakhir jangan lupa subscribe channel ini guys kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di instagram oke guys see you next time see you next video sub indo by broth3rmax